Musik Saya Christian Nimburi dari Universitas Negeri Papua Saya di program Sudi Pingin Ranjau, UPT Geospasial Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan Terut berbelah sungkau yang sangat mendalam bagi Saudara-saudara kita yang mengalami musibah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil pulang Terpujilah namanya Dan saya berharap keluarga yang ditinggalkan mendapat penyeburan Mengenai bencana kali ini Saya mengatakan dari karakteristik bencana yang ada Bahwa bencana ini merupakan bencana klimatologi Indonesia berada di bawah daerah ITC-SED Yaitu area Convergence South Di daerah ini, wilayah merupakan wilayah pusat tekanan yang rendah Atau pada umumnya orang klimatologi mengatakan sebagai siklon Wilayah ini merupakan wilayah berkembangnya awan-awan konvektif Atau dikenal lagi merupakan sumber pertumbuhan badai dan cuaca buruk lainnya Dengan demikian, di daerah tropis Seperti di daerah Papua ini Curah hujannya akan tinggi Jadi kalau seperti kemarin Terjadi bencana Itu karena curah hujan tinggi Kemudian daya dukungnya sudah tidak memadai Maka jebolah daya tampung tersebut Kemudian yang kedua Saya katakan ITC-SED Jadi kita di daerah ITC-SED seperti ini Kita di milayah tropis di Papua Ini bagiannya yang biru Polanya mulai dari bulan Januari Sampai bulan April Tapi banyak faktor yang berpengaruh Walaupun harus sampai pada bulan April Tapi ketika bulan naik Terjadi pengaruh gravitasi Maka Curah hujan pun akan berkurang Dan Bencana alam pun juga akan berkurang Kemudian yang kedua Itu pengaruh geologi Saya katakan pengaruh geologi Karena Seperti yang kita lihat ini Ini banyak terdapat Yang namanya Dianjel-Visit Dianjel-Visit ini dapat saya katakan bahwa Intensitas struktur geologi yang tinggi Yang merupakan sumber material Entah itu kerikil Entah itu batu Entah lumpur Maupun vegetasi Kemudian juga merupakan Tanggul alami Jadi Selain material tadi Bersamaan dengan itu Ada tanggul alami Jadi Proses yang terjadi kemarin itu Ketika curah hujan tinggi Sekitar 114 Yang terjadi pada 16 Dalam waktu 6 jam Dalam waktu 6 jam itu Posisi Triangel-Visit ini Sudah terisi Jadi ini Masalah geologi Sudah terisi Kemudian Daerah yang Kita lihat ini Sekarang ini Kemiringannya Itu Lebih dari 60 derajat Sampai 90 derajat Dan ada hal lain juga yang terjadi kemarin itu Sebelumnya ada gempa-gempa Dengan curah hujan yang tinggi Proses infiltrasi Mencapai maksimal Tanah Sudah jenuh Posisinya Basah Kemudian Dengan Triangel-Visit yang ada Kemiringan seperti Begini Maka Jebola Gunung Siklop Dan terjadilah Banjir Bandang Ketika terjadi Banjir Bandang Sebagian masyarakat yang dibawa ini Menjadi korban Dan saya mau katakan Bahwa Ada perlantangan berpindah Yang dilakukan oleh masyarakat Tapi Mereka bukan penyebab utama Terjadinya bencana ini Untuk masyarakat yang ada di sekitar sini Yang menjadi korban Mereka memang menjadi korban Karena berada di tempat yang tidak pas Untuk itu Saya sarankan kepada Gubernur Kepada Bupati Supaya melakukan relokasi Atau meninjau ulang Tata ruang kota Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!